Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan sekalian NU Jabar Channel yang kami hormati Kami sayangi Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bertemu lagi di bincang-bincang Hukum Islam bersama saya Kang Adha dan juga narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho Baik langsung saja to the point Kang Fahmi kita kemarin Waktu di podcast sebelumnya Membahas terkait dengan Berpencarnya para sahabat Ke Ilal Amsor Kepada wilayah-wilayah yang dimana Baru dikuasai oleh orang-orang Islam Nah disitu Kemarin terdengar ada dua Aliran pemikiran Ada aliran yang disebut Hijaz Kawan-kawan dan kemudian ada Aliran-aliran Kufah Dimana aliran Hijaz ini bertempatnya Di Madinah Dan kemudian aliran Kufah ini Adanya di Irak Nah kita dengar ini Kembali penjelasan dari narasumber kita Terkait dua aliran tersebut Baik Kang Fahmi silahkan Baik Hukum Islam di masa sahabat Yang salah satu Ciri khasnya diantaranya Menyebarnya para sahabat Ke berbagai wilayah Yang kemudian Para sahabat itu Ketika mereka menyebar Mereka membawa Pemahaman mereka Mereka membawa rekaman mereka Terkait dengan sunnah Ke wilayah-wilayah tersebut Lalu kemudian Para sahabat itu Mengajarkan kepada Para murid yang ada di sana Lalu kemudian Murid yang ada di sana Mengajarkan kepada Muridnya lagi Sehingga akhirnya Terbentuklah Suatu tradisi Keilmuan Yang ada di wilayah tersebut Jadi ada dua Ada tradisi keilmuan itu ya Mana yang lebih dulu ini Kalau bisa dikatakan Sebenarnya kan Daerah yang didatangi oleh Para sahabat itu banyak Sebenarnya banyak Ada seperti di Mesir Ada Abdullah bin Abruh bin As Terus kemudian Ada Anas bin Malik Itu di Basrah Terus kemudian Ada Abdullah bin Mas'ud Itu beliau di Kufah Bersama dengan Amar bin Yasir Terus kemudian Di Mekah Ada Abdullah bin Abbas Dan juga Yang masih ada di Madinah Ya masih ada juga Seperti Siti Aisyah Abdullah bin Umar Nah Dari berbagai wilayah tadi Tapi yang paling berpengaruh Terhadap perkembangan hukum Islam Itu dua Kan Yang tadi sudah disinggung Yang pertama adalah Kufah Yang kedua adalah Hijaz Hijaz Kufah Kalau kita lihat dari sisi Sosial lah katakan lah Sosial politiknya Kufah itu sebenarnya kota yang baru Kota yang baru Didirikan ketika Masa Umar bin Khotob Jadi Kufah itu Dia menjadi Kota Singgah Pasukan yang ingin Menyerang ke Persia Awalnya seperti itu Jadi kalau di Indonesia ini Seperti Di Tasik mungkin ya Atau Kota Transit ya Katakanlah seperti itu Kalau di Jawa Timur Ada Madiun Mungkin dulunya Kota Transit Kemudian menjadi Kota yang besar Mungkin seperti itu Kufah ini Ada di mana ini Kufah itu di Irak Jadi kan Kalau kita lihat peta Kufah itu ya Berada di Irak Dekat ke Iran kan Dekat ke Persia Jadi itu merupakan Tadi Kota Singgah Para pasukan yang Ingin Menguasai Persia Jadi begitu Dan Karena letaknya Ada di Ada di situ Maka di situ Merupakan Pertemuan Antara Persia Dengan Bizantium Yang saat itu Masih menguasai Wilayah Syam Oke meskipun Meskipun Persia Dan Bizantium Itu dihancurkan oleh Pasukannya Umar bin Khotob Namun kan Tradisi Tradisi intelektual Lalu kemudian Pemahaman masyarakat Itu kan Disana beragam Dan Kufah Itu ketika Masa Ali bin Abi Talib Itu Berubah menjadi Kota Metropolitan Kenapa? Karena Ali bin Abi Talib Beliau memindahkan Pusat pemerintahan Itu ke Kufah Dari Madinah Dari Madinah Pindah ke Kufah Empat Khalifah Tiga Khalifah Itu seluruhnya di Madinah Ali bin Abi Talib Memindahkan Itu ke Kufah Jadi Tambah lagi Di Kufah Dekat Kufah Kan ada Karbala Disitu ada kejadian Terbunuhnya Hussein bin Ali Terus kemudian Maka Kufah itu Kalau di masa lalu Kayaknya Seperti Jakarta sekarang lah Lebih Seperti Jakarta sekarang ya Banyak orang yang berdatangan Dari berbagai wilayah Terus kemudian Orang yang berdatangan itu kan Membawa pemikiran Membawa pola pikir mereka masing-masing Ada orang yang latar belakangnya itu Persia Berarti dia sudah memahami Filsafatnya dulu Bagaimana teologisnya gitu Mereka sudah hidup dengan Dengan kehidupan Agama yang lalu Terus kemudian Bertemu di Kufah Tambah lagi Karena Kufah itu kota baru Jadi Banyak orang-orang yang masuk Islam disitu Jadi katakanlah Dia adalah kota pendatang Metropolitan Pusat konflik politik Gara-gara tadi Ada konflik Antara Bani Umayyah Dengan Dengan Saidina Ali Dan Saidina Hussein Kan disitu Nah Sehingga Permasalahan yang dihadapi Oleh orang-orang Kufah Itu lebih pelik Lebih konflik Lebih rumit lah katakan Jadi kalau di Madinah Ma'adem Ayem Nah itu Kalau di Kufah ini Penuh dengan dinamika Iya Penuh dengan dinamika Bercampurnya orang Dengan latar belakang Agama terdahulu Otomatis itu akan membawa Corak pemikiran yang berbeda Ulama yang ada disana Berarti kan dia juga Ketika berhadapan Dengan pola pikir seperti itu Dia akan Akan tertantang Untuk menjawab Dia juga Akhirnya Pola pikir-pola pikir Yang datang dari berbagai Katakan latar belakang lah Itu akhirnya Bercampur disana Sehingga dinamika Intelektualnya cukup kuat Dan Dari situlah Sehingga Mereka cenderung Meluaskan Penggunaan logika Jadi Karena mungkin Sumber hukum Islam ya Sebelumnya kita berbicara Tentang hukum Islam Ada sumber hukum Islam Al-Quran Kemudian hadis Kemudian Ada ijma Terus ada ijtihad Ada ijtihad Ada pemikiran Nah di kufa ini yang Dinamika Perpolitikannya tinggi Di latar belakangnya Masing-masing berbeda Kemudian juga Ada Kompleksifitas yang Lebih tinggi ya Daripada Di Madinah Sehingga muncul Corak pemikiran baru Ini yang Mendahulukan Pemikiran Bukan Sebenarnya bukan mendahulukan Tapi Lebih Memilih Lebih Dominan Bukan mendahulukan Tapi dominan Atau Katakanlah Menggunakan akalnya Lebih luas Daripada orang-orang Madinah Katakanlah seperti itu Bukan karena Hadisnya kurang Sebenarnya Hadisnya Sama saja Banyak juga Bahkan Ada Kufah kan dekat sama Basroh Di Basroh itu ada Imam Shobah Imam Shobah itu Yang dikisahkan Beliau Mendapatkan hadis di Kufah Terus kemudian Beliau ingin Ingin Tasabut Apa tasabut Mengklarifikasi Ketika beliau Mendapatkan suatu hadis Di Kufah Dia nanya Kamu dapat dari mana Oh saya dapat dari sini Dari sini Akhirnya Beliau Mencari orang tersebut Sampai melakukan Perjalanan ke Mekah Ke Madinah Gak umroh Gak ziarah Kan tujuannya Cuma itu doang Sampai akhirnya Beliau Ketemu Ujung awal Dari hadis itu Berasal dari Orang Kufah Jauh-jauh Kadituka dia Arifek orang Nadi dia Tapi ternyata Setelah ditemui Orangnya Dalam Istilah Jarahwat Nadil Dia do'if Sehingga Akhirnya Hadis itu do'if Katakan gitu Nah jadi Sebenarnya Rihlah fitolabil hadis Terus kemudian Ilmu tentang hadis itu Juga berkembang Di Kufah Jadi Ada Satu Satu Disertasi Yang ditulis oleh Syaruf Mahmud Al-Qudod Yang berjudul Madrasatul Hadis Bil Kufah Atau Fil Kufah Inti dari Tulisan beliau Adalah Ingin Mengoreksi Kesalahan Atau Anggapan orang-orang Bahwasannya Ahlul roi Mengedepankan Rakyu itu Adalah Karena Kurangnya hadis Bukan Hadis Membanyak Cuma Mereka Lebih leluasa Dalam penggunaan akal Penggunaan akal itu Dari mana diketahuinya Atau Bagaimana bentuknya lah Katakan Penggunaan akal tersebut Itu terlihat Dalam Pemilihan Atau Fokus Kajian mereka Terhadap Ilat hukum Wah Ilat hukum ini Nah Gitu Jadi Kawan-kawan Kita Sudah berbicara Tentang Kufah ini Baru satu Corak pemikiran Yang berkaitan dengan Nanti Kedepannya Ada Kan kita akan Berbicara tentang Mazhab Kemarin kita Berbicara tentang Hukum Islam Di masa Rasul Hukum Islam Di masa sahabat Kemudian sekarang Kita masuk ke Masa Tabi'in Nah ini baru Satu corak Yang nanti Menjadi Cikal bakal Cikal bakal Awal mula Mungkin Nanti para imam Imam Mujtahid Itu hadir Kemudian Menjadi Masyur Menjadi Masyur Dan kemudian Diikuti oleh Banyak orang Nah Apa keistimewaan Dari Yang dikufah ini Kang Nah Tadi Fokus kajian mereka Itu kan Kepada Ilat hukum Apa sih Maksud Ilat hukum Itu Kira-kira Ilat hukum Itu Katakanlah Sebagai Sebab hukum Misalkan Allah mengharamkan Babi Kalau corak Keilmuan Madinah Dia akan bilang Yaudah Karena Allah mengharamkan Yaudah Kita gak usah Nanya Kenapa Sedangkan Orang kufah Dia bertanya Kenapa Allah mengharamkan Babi Disitu Dicarikan Ilatnya Lebih kritis Ya Iya Kenapa Khomer diharamkan Mereka berpikir Khomer itu Diharamkan Karena Dia Memabukan Ada faktor Iskar Iya Karena Dia memabukan Jadi Fokus kajian Terhadap Ilat hukum Itu akhirnya Menghasilkan Perkembangan Hukum Yang Yang kemudian Diistilahkan Dengan kias Metode Pengembangan Hukum Yang dinamai Dengan kias Karena Ketika 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 sebabnya Sama Masa Hukumnya Beda Ya kan Contoh Contoh Khomer itu Memabukan Bagaimana Dengan Hashish Ganja Efeknya Sama Yaitu Memabukan Masa Ketika Efeknya Sama Tapi Hukumnya Bisa Berbeda Kan Tidak Tambah Lagi Memang Sumber Hukum Islam Terbatas Al-Quran Dan Sunnah Sudah 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 Baku Sudah Tidak Akan Bertambah Lagi Sedangkan Permasalahan Permasalahan Yang baru Semakin Lalu Semakin Muncul Kalau Ada Istilah Anusus Mutahadidah Wal Wako'i Mutajadidah Jadi Sumber Hukum Islam Terbatas Tapi Kejadian Kejadiannya Seperti Sekarang Ini Mungkin Kalau Dalam Khomer Ini Kita Lihat Ada Satu Merak Tertentu Atau Beberapa Merak Tertentu 0,0 Alkohol Itu Menjadikan Faktor Iskarnya Hilang Itu Menjadi Problem Tersendiri Baik Itu Untuk Ahlu Kufah Teman Teman Sedikit Kita Garisbawahi Bawasanya Corak Pemikiran Yang Menonjol Ketika Di Masa Tabi'in Salah Satunya Adalah Ahlu Kufah Yaitu Mengedepan Bukan Mengedepankan Lebih Dominan Dalam Pemikirannya Lebih Luas Menggunakan Dalilnya Menggunakan Dalil Kemudian Pemahaman Terhadap Dalil Seperti Yang Kita Pemaham Awal Nah Sekarang Untuk Ahli Hijaz Bagaimana Kalau Ahlu Hijaz Mereka Hijaz Itu kan Madinah Mekah Mekah Dan Madinah Itu kan Tempat Turunnya Wahyu Terus Kemudian Tempat Awal Hukum Islam Itu Turun Dan Diamalkan Oleh Masyarakat Disana Dan Juga Para Sahabat Yang Hadir Disana Itu Cukup Lebih Banyak Sehingga Para Corak Keberagamaan Corak Fikih Yang Ada Disana Mencukupkan Dengan Riwayat Ada Enggak Riwayat Dari Rasul Tentang Itu Kalau Tidak Ada Riwayat Ya Udah Enggak Dibahas Berbeda Dengan Orang Kufah Mereka Mengembangkan Ilat Hukum Terus Kemudian Mereka Bahkan Sering Mengembangkan Hukum Itu Dengan Bertanya Tanya Jika Seperti Ini Maka Bagaimana Jika Seperti Itu Maka Bagaimana Kalau Orang Madinah Tidak Sampai Berpikir Sejauh Itu Jadi Cukup Saman Terhadap Apa Yang Terdapat Dalam Riwayat Sudah Untuk Ahli Madinah Tapi Ahli Kufah Karena Melihat Bertemu Dengan Bermakai Macam Orang Dari Latar Belakang Suku Dari Latar Belakang Adat Dan Tradisi Yang Berbeda Sehingga Akhirnya Mereka Mencari Solusi Mungkin Mencari Solusi Terhadap Permasalahan Permasalahan Yang Tidak Terdapat Pada Zaman Nabi Bisa Dikatakan Seperti Itu Kembali Ke Ahli Hijaz Kalau Ahli Hijaz Corak Yang Menonjol Apa Di Ahli Hijaz Yang Menonjol Kecenderungan Mereka Terhadap Riwayat Lalu Kemudian Ketika Mereka Mendapati Orang Kufah Ternyata Terlalu Terlalu Luas Menggunakan Akal Sampai Jadi Satu Masalah Sama Mereka Bisa Dilahirkan Menjadi Banyak Masalah Yang Baru Karena Mereka Terus Mempertanyakan Seperti Misalkan Kita Punya Kemaluan Depan Dan Belakang Bagaimana Kalau Kemaluannya Tertutup Terus Nanti Bagaimana Kalau Dilubangin Ya kan Harus Dikeluarin Nanti Dilubangin Di atas Di atas Pusar Atau Di bawah Pusar Kalau Di bawah Pusar Berarti Najis Kalau Di atas Pusar Gimana Nah Itu Jadi Masalah Masalah Baru Yang Sebenarnya Bisa Jadi Belum Terjadi Tapi Mereka Mencoba Merekayasa Permasalahan Tersebut Untuk Kemudian Dicari Hukumnya Itulah Corak Fikih Kufah Kalau Madinah Boroboro Mikirin Seperti Itu Bahkan Orang Madinah Setelah Mengetahui Orang Kufah Itu Corak Fikih Seperti Itu Mereka Istilahnya Menentang Mereka Menentang Orang Orang Kufah Sampai Ya Perdebatannya Cukup Panas Juga Perdebatan Panas Tapi Tidak Sampai Perang Tidak Karena Ini Masih Diranah Fikih Saudara Saudara Kawan Perlu Kita Garis Bawah Ada Menentang Tapi Yang kita Baca Dari Hukum Islam Seperti Yang terjadi Di generasi Awal Walaupun Berbeda Pendapat Tapi Tidak Saling Menyalahkan Walaupun Menentang Berbeda Pendapat Masih Bisa Menghormati Ya Betul Ya Begitulah Bahkan Imam Imam As-Sha'bi Imam As-Sha'bi Beliau Kebetulan Orang Kufah Cuma Beliau Tidak Tidak Senang Dengan Corak Fikih Kufah Beliau Kecenderungannya Fikih Hadis Beliau Sempat Berkata Kata Beliau Orang Fukuha Kufah Mereka Sudah Membuat Saya Tidak Suka Sama Masjid Wah Kenapa Kok Bisa Sampai Seorang Ulama Tidak Suka Sama Masjid Gara Gara Ketika Mereka Membahas Permasalahan Fikih Di Masjid Tadi Jadi Mereka Kebanyakan Menghayal Permasalahan Yang Baru Terus Membahas Itu Padahal Permasalahan Itu Belum Pernah Terjadi Bahkan Sampai Beliau Katakan Saya Tidak Sampai Saya Tidak Suka Bukan Karena Masjid Karena Kelakuan Mereka Jadi Memang Dinamika Itu Ada Penolakan Perdebatan Itu Ada Tapi Ini adalah Suatu hal Yang wajar Karena Ujung Ujung Nanti Dari Dua Aliran Ini Muncullah Madhab Dari Aliran Kufah Aliran Kufah Itu Orang Yang Paling Yang Pertama Datang Katakanlah Sahabat Yang Ada Disana Seperti Abdullah Bin Mas'ud Abdullah Bin Mas'ud Nanti Memiliki Banyak Murid Diantara Muridnya Adalah Al-Qumah An-Nakhoi Terus Kemudian Nanti Al-Qumah An-Nakhoi Itu Eh Bukan Al-Qumah An-Nakhoi Al-Qumah Saja Al-Qumah Terus Kemudian Punya Murid Namanya Ibrahim An-Nakhoi Ibrahim An-Nakhoi Nanti Punya Murid Namanya Hamad Bin Abi Sulaiman Hamad Bin Sulaiman Nanti Punya Murid Namanya Abu Hanifah Nu'man Bin Sabid Imam Abu Hanifah Yang terkenal Dengan Imam Abu Hanifah Ternyata Muncul Di Kufah Jadi dari Dinamika itu Muncul Satu Apa Namanya Satu Pemikir Yang menjadi Imam Abu Hanifah Sedangkan Sedangkan Di Hijaz Di Hijaz Di masa Tabi'in Para sahabat Yang ada di Hijaz Siti Aisyah Abdullah bin Umar Terus kemudian Abu Hurairah Dan sahabat-sahabat Yang lain Banyak Fukuha Yang muncul Dan belajar Kepada mereka Di antaranya Ada yang Dikenal sebagai Fukuha Sabah Tujuh Fukuha Madinah Kalau kita Cari di Google Ada Dan memang itu Terkenal di masa itu Di masa tabi'in Di masa tabi'in Seperti Ada Sa'id bin Musayyib Ada Urwah bin Zubair Ada Qasim bin Muhammad Ada Khawrijah bin Zaid Ada Abu Bakar bin Abdurrahman Ada Sulaiman bin Yasar Terus kemudian Yang terakhir Ada Ubaidillah bin Abdullah Selain itu juga Masih ada Ali Zainal Abidin Masih ada Muhammad Al-Baqir Terus kemudian Ada Robi'atul Ro'yi Ada Nafi' mawla ibn Umar Yang terakhir Yang sebelum terakhir tadi Dua lah tadi Siapa Robi'atul Ro'yi Atau Robi'ah bin Abdurrahman Sama satu lagi Nafi' mawla ibn Umar Itulah yang Menjadi salah satu gurunya Imam Malik bin Anas Ya Allah Ya Robi'atul Ro'yi Jadi disini ada Imam Abu Hanifah Disini ada Imam Malik bin Anas Jadi Kawan-kawan sekalian Sungguh sangat menarik ya Jadi Sebelum kita berbincang dulu Tentang perbedaan mazhab Yang ada saat ini ya Kang Fahmi Ternyata kita Penting untuk memahami Adanya sejarah Jadi Dari sejarah saja Kita sudah melihat Ada dua corak besar ini Dimana yang satu Ahlu Hijaz Yang dimana Wahyu turun disitu Madinah Mekah Kemudian Ada Ahlu Kufah Dimana kemudian setelah Islam berekspansi keluar Daripada Jazirah Arab Kemudian banyak dinamika Terjadi disitu Sehingga muncullah Dua pemikiran Dua corak pemikiran Terhadap Pemahaman terhadap fikih Terhadap hukum Islam Dari bab sholatnya Sudah berbeda Dari bab toharwahnya Semua Semua bab Semua bab yang terkait Dengan hukum Islam Mereka punya Corak pemikirannya Tapi intinya Ada dua ini Dan kemudian Dari dua corak itu Melahirkan yang kita kenal Dengan Imam Imam mazhab Masih tertarik Dengan pembahasan Imam mazhab ini Insya Allah Kita akan bertemu lagi Di minggu depan Dibincang Hukum Islam LDPWNU Jawa Barat Bersama dengan Media Center Insya Allah Kita akan bertemu lagi Di Jabar NU Channel Di minggu depan Tunggu dan saksikan terus Podcast kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.